Hai teman-teman semuanya jumpa lagi di channel saya depan kali ini saya mau ngetes dinamo mesin cuci yang normal ya dan sekaligus mencari tahu kabel-kabel mana yang buat kapasitor dan kabel mana yang terhubung ke sumber listrik ya kalau belum tahu diagramnya ya ke pertama-tama kita hubungkannya yang mana yang hitam dulu kita coba yang hitam ya yang hitam ini kabarnya ada tiga nah yang hitam hubungkan ke kabel yang merah dulu misalkan ya ini terukur 30 Ohm ya 30 Ohm setelah itu pindahkan ke kabel yang biru hitam sama biru 30 Ohm juga ya Nah ini 30 Ohm yang merah yang biru 30 Ohm juga ya selanjutnya tinggal kita ukur yang merah sama yang biru ya terukur 60 Ohm ya lihat ya jarum apa meternya ya 60 Ohm terukur ya berarti udah tik itu yang biru sama merah kabel untuk kapasitor ya kita ulang lagi ya nih yang hitam sama biru terukur 30 Ohm ya hitam sama merah 30 Ohm juga sedangkan biru sama merah terukur 60 Ohm jadi untuk kabel kapasitor yang warna biru sama merah ya ini untuk yang 10 yang kabin apa kapasitor mesin cuci biasanya 10 mikro ya ini warna biru 10 mikro ya terhubung ke yang merah sama yang biru ya yang hitam terhubung ke listrik ya Hai sediakan colokan ya yang terdiri dari dua kabel nah kabel satu harus sambungkan ke kabel hitam kabel yang tidak terhubung kapasitor ya itu kasih lakban ya takutnya trum ya Nah satu lagi ke hubungan ke salah satu kabel mau yang biru apa ya mau yang merah ya kalau yang biru untuk putaran ke kiri misalkan ya kalau yang merah untuk putaran ke kanan itu ya Hai jika semua kabel terukur berarti dinamo masih normal ya jika ada salah satu yang tidak terhubung misalkan tidak ada resistansi berarti dinamonya ada yang putus ya ini salah satu cara ngukur kabel dinamo ya ini yang normal ya harus ada resistensinya ya di setiap kabelnya ya Hai nah ini ya nih nih putarannya se yang biru searah jarum jam ya nah ini ya ini kabel warna biru ya searah jarum jam Nah kita pindahkan ke yang warna biru ya tadi yang warna merah ya ini tadi yang warna merah sekarang pindahkan ke warna biru ya berarti putarannya berlawanan arah jarum jam ya Nah ini ya berlawanan arah jarum jam ya Oke guys ya terima kasih Oke itu untuk yang normal ya Nah kalau yang ini dinamo tidak normal ya yang ini tidak normal ya ini kita coba ukur ya Hai contoh dinamo yang tidak normal ya ini kabel kita hubungkan salah satu ya ke warna biru dah ini apometer ya hubungan ke kabel abu-abu ya tidak ada tidak bergerak ya jarum tidak bergerak ya Hai ke warna kuning nah bergerak ya berarti cuma satu ini yang nyambung ya kalau ke warna abu-abu tidak bergerak bergerak ya kita coba pindahkan warna kuning sama abu-abu ya harusnya ini bergerak kalau normal nah ini tidak bergerak ya berarti dinamo ada yang putus ya ini contoh dinamo yang sudah rusak gulungannya ya sudah tidak bergerakrut ya di pulang attractive air неб Khantelyn